Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wira Atmaja Sebuah kisah yang berjudul Kisah Kelam Tanah Santet Sebelum kita masuk ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini Langsung saja kita simak berikut ini Simba Uti mulai bangkit Ia membuka pintu rumah selebar-lebarnya Tampaknya menghirup angin segar menjadikan tubuh Simba menjadi agak membaik Lambian gunung adalah berkat Tuhan Tidak semua orang mampu menjaga dan merawat lambian gunung Namun itu juga berlaku bagi orang yang terikat dengannya Siapa saja yang terikat dengan lambian gunung Maka ia harus siap mengitari beberapa resiko Yang sangat sulit untuk dicegah Jelas Simba Uti Padahal lambian gunung hanya lahan biasa Lahan yang dibuka untuk akses jalan dan lain sebagainya Namun mengapa orang-orang yang berilmu hitam seperti Dukun dan lain sebagainya Selalu mencampuri urusan keluarga ku untuk terus menciptakan ambisinya Simba Kakung yang tidak kuat dengan pembahasan tersebut Akhirnya masuk ke dalam kamar Mungkin tidak akan ada habisnya jika membahas lambian gunung kepada aku Yang belum paham sedikit pun akan dunia spiritual yang sangat mendalam Namun karena adikku sendiri yang dinobatkan menjadi penerus dari lambian gunung Mungkin ada banyak cara untuk bisa menghentikan hal semacam ini Bu, aku mau tanya satu lagi Ucapku Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanya ibu Jika nanti lambian gunung jatuh kepada Mas Pahijo Bagaimana nasib Cismoyo dan keluarga kita? Tanyaku Ibu mulai memainkan jarinya Seperti ada rasa gunda dan khawatir Jika dirinya menjelaskan secara detail Terkait akibat dan dampak Yang akan terjadi jika tanah tersebut Jatuh kepada Mas Pahijo Ibarat sungai yang mengalir deras dan jernih Maka sungai tersebut Akan cepat mengering dan menyebar kerusakan Bagi semua makhluk yang ada di dalamnya Ikan-ikan akan mati Tumbuhan akan layu Air bersih akan langka Dan bebatuan menjadi tanah seutuhnya Jadi singkatnya kita semua akan mati Tanyaku Itu adalah perihal kecil Kita semua sudah siap mati Jika lambian gunung jatuh kepada orang yang salah Namun yang paling berdampak besar adalah Bagi seluruh warga yang ada di sekitar sini Mereka semua akan melihat rupa iblis yang menakutkan Yang mampu menjadikan semua orang terhisap Akan energi negatif yang dikeluarkannya Kita menyebutnya Demit Wedus Irang Demit Wedus Irang Benar Salah satu demit yang penuh dengan keserakahan Demit itu akan memberikan kesepakatan Terkait apa yang diinginkan oleh tuanya Penjelasan itu membuatku paham akan satu hal Jika nantinya keluarga ku akan menjadi target Berarti semua dukun akan terus-menerus menyerang Hingga keturunan yang mewarisi lambian gunung meninggal dunia Setelah kondisi Cismoyo sudah membaik Simba Uti pun menyuruh kita semua untuk tidur Semua penerangan di rumah dimatikan Pintu dan jendela ditutup secara rapat Malam itu Simba Uti langsung berbisik-bisik kepada Simba Kakung di dalam kamar Aku sengaja ingin mencari tahu apa yang dibicarakan oleh mereka berdua Terkait penyerangan yang akan terjadi di saat Purnama Mulai menampakkan diri Apa tidak salah Menjadikan Cismoyo untuk menjadi wadah selanjutnya Tambah Simba Uti Aku yakin Cismoyo bakal kuat menghadapi ini Simba Uti merasa bimbang dengan keputusan yang telah Simba Kakung putuskan Untuk menjadikan Cismoyo sebagai wadah selanjutnya Namun dirinya juga tidak bisa menolak Jika pilihan itu adalah hal yang seharusnya benar-benar akan terjadi Karena memang tidak ada pembahasan lain Aku pun berencana untuk memasuki kamar Namun entah mengapa Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya Gelatan petir pun memberikan cahaya yang jelas Tepat di hadapan jendela yang tertutup kurden Semakin petir itu menggelegar Semakin jelas bayangan yang terbentuk tepat di depan jendela rumah Aku menangkap sebuah gambaran yang terbentuk secara nyata Di sana ada sosok bayangan hitam yang memiliki tanduk Sembari membawa sesuatu yang berada di tangannya Ibu itu siapa Tanyaku sembari menuju ke kamar ibu Aku langsung mengetuk pintu kamar ibu yang sedang meniduri Cismoyo Tidak lama kemudian Ibu keluar sembari menanyakan Apa yang baru saja kau lihat Ibu ada orang lain di depan rumah Ibuku langsung menatap ke arah yang sama Tiba-tiba sosok bayangan yang bertanduk itu Perlahan meninggalkan rumah Ibu langsung mengetuk kamar Simba Kakung dan Simba Uti Kami semua langsung panik saat itu Pasalnya kami mengira Bahwa serangan tersebut telah usai Akan tetapi Sesuatu yang baru saja datang Merupakan apa yang baru saja kita obrolkan sebelumnya Dia adalah sosok kiriman yang akan mengeksekusi keluarga kita Satu persatu Iblis dengan bentukan kepala kambing Baru saja mendatangi kami Tepat dimana hujan turun dengan derasnya Bu, bu, dia datang Simba Kakung dan Simba Uti langsung keluar dari kamar Mereka berdua langsung menanyakan apa yang baru saja terjadi Apa maksudnya? Demit itu datang di hadapan rumah Putri, kamu lihat sosok itu Aku hanya terdiam Entah mengapa tubuhku benar-benar kaku Aku tidak bisa menggerakkan sedikit tubuhku Ternyata efeknya baru terasa Ketika demit itu meninggalkan rumah Putri, jawab dulu Teriak ibu Sukma, ambil air hangat di belakang Teriak Simba Kakung Astagfirullah Siapa yang mengirim demit itu di hadapan rumah? Ini sudah malam Jelas Simba Uti Tidak lama berselang Ibu mendatangi Simba Sembari membawa air hangat Ini ibu Aku dibaksa meminum air hangat dengan posisi mulut yang sangat kaku Dan tidak bisa digerakkan Buka mulut nak Buka mulut Tapi tetap saja Aku tidak bisa membuka mulut Aku rasa mulutku terkunci saat itu Pandanganku juga sudah mulai kabur Pendengaranku hilang sesaat Apa yang terjadi denganku saat itu Nak, buka mulut Putri, istighfar Semuanya benar-benar risau Dengan keadaanku saat itu Aku tidak bisa melakukan apa-apa Selain tenggorokanku ditekan hebat oleh Simba Kakung Hingga mulutku akhirnya terbuka sedikit Masukkan airnya sekarang Teriak Simba Kakung Ibu langsung memasukkan air itu ke dalam mulutku Ajaibnya Aku langsung sadarkan diri Dan berteriak seperti orang ketakutan Ibu Ibu disini do Ibu langsung memeluk tubuhku Ibu tahu jika aku merasakan ketakutan yang benar-benar hebat Sampai-sampai Sukmaku sulit untuk dikembalikan Sukmak Besok pasang pagar gaib di rumah Jelas Simba Kakung Pak, ada apa? Tanya Ibu Ada yang tidak beres Maksudnya apa, Pak? Demit itu sudah datang kesini Itu artinya Minggu ini bakal ada yang mati Kesokan harinya Simba Kakung dan Simba Uti langsung menanam beberapa katalis Yang digunakan untuk menghindari serangan tersebut Mereka berdua biasa menggunakan bambu kuning Untuk memagari rumah Dan seluruh tempat yang berada di sekitarnya Terdapat empat bagian yang dipasangkan bambu kuning di sekitar rumah Dua berada di bagian depan Dan duanya lagi di bagian belakang Sudah tak pasang Tidak mungkin ada serangan lagi Jelas Simba Kakung Kami semua memasang bambu kuning tersebut dengan keyakinan Agar kami bisa mendapatkan perlindungan dari Tuhan Melalui katalis atau perantara yang kali ini Pilihannya adalah bambu kuning Saat dimana mereka semua merasa tenang Justru aku merasa tidak tenang Aku merasa serangan itu pasti akan kembali lagi Kemungkinan ini akan menjadi sesuatu yang lebih menakutkan dan menyerapkan Bah, kalau bambu kuningnya dilepas Apa yang akan terjadi dengan rumah kita? Tanyaku Simba Kakung langsung menatap Simba Uti dan Ibu Mereka bertiga tidak percaya Jika aku memberikan pertanyaan yang sangat mustahil untuk dipertanyakan kembali Bambu kuning ini dipercaya Sebagai menyerap energi dan pager gaib Dari segala serangan yang tidak kasat mata Nenek moyang kita menggunakan ini untuk menghindari apapun jenis santet Simba Kakung menatap lahan lambian gunung Yang sudah terlihat mulai permekaran bunga-bunga di sana Selama bambu kuning ini tidak dilepas Maka kita semua akan aman Dan terhindar dari serangan santet Akan tetapi Jika bambu kuning ini dilepas dengan paksa Maka kita semua bisa mati Simba Kakung menatap lahan lambian gunung Yang sudah terlihat mulai bermekaran bunga-bunga di sana Bah, apakah tidak ada cara lain untuk lari dari serangan santet ini? Kenapa keluarga kita yang terkena imbasnya Hanya karena ingin melindungi sebuah lahan? Putri, bapakmu dulu pernah bertanya seperti itu Namun dia meninggal dunia saat ingin memasang kembali bambu kuning di tempat sudut rumah Jadi, ini adalah cara satu-satunya yang bisa kita lakukan Aku tidak mengerti Mengapa ada orang sejahat itu melakukan ini semua demi mendapatkan lahan lambian gunung? Sekarang, jaga adikmu Leluhur kita mempercayakan lambian gunung ini kepada Cismoyo Jelas Simba Kakung Sembari berjalan ke arah rumah, aku masih menatap patok dari bambu kuning Yang masih tertancap basah di beberapa tempat di sekitaran rumah kami Jangan lupa, besok malam akan purnama Jadi hati-hati, siapa tahu serangannya mulai terjadi Besok adalah purnama Aku tidak pernah berpikir bahwa semua keluarga ku akan hilang satu persatu Ibu, Cismoyo, Simba Kakung, dan Simba Uti Mereka semua adalah harta yang paling berharga dibanding lambian gunung Aku mempercayakan mereka Sampai-sampai aku sendiri tidak mengetahui Apa yang harus aku perbuat Untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini Malam harinya, Simba Uti mematikan seluruh penerangan yang ada di rumah Ia kemudian memantau seluruh keluarga yang berada di seluruh kamar Alhamdulillah, sudah tidur semua Simba Uti pun kembali berjalan ke kamarnya Namun saat dirinya hendak menuju kamar Pandangannya langsung terarah kepada pintu kamar depannya Yang sudah dipenuhi dengan banyak semut Loh, semut dari mana ini? Ribuan semut hitam itu memenuhi pintu kamar Terdengar secara jelas suara kesakitan dari dalam kamarnya Mbak, Mbak Kakung Simba Uti pun segera berlari ke arah depan rumah Ia berencana ingin mendobrak jendela kamarnya Namun saat dirinya hendak menuju ke arah jendela Tiba-tiba, sosok manusia berkepala kambing dengan tanduk yang sangat lebar Dan tubuh yang dipenuhi dengan bulu berwarna hitam legam Tengah mencabuti patok bambu kuning Simba Uti melangkah mundur Ia tahu, jika yang berada di hadapannya adalah sosok yang dibicarakan oleh Simba Kakung Namun ternyata, Demit Wedus Irong itu sudah mengetahui kedatangan Simba Dia perlahan maju ke arah Simba Uti Jangan kesini Simba Uti langsung berlari masuk ke dalam rumah Sembari berteriak ketakutan Ia pun langsung menutup pintu rumahnya Dan menguncinya agar Demit Wedus Irong itu tidak memasuki rumahnya Simba pun langsung menggedor kamar ibu dengan kencang Saking kencangnya, ibu sampai terkejut dengan gedoran kuat itu Sukma, keluar, tolong bapakmu Ibu pun langsung keluar dan melihat Simba Uti yang wajahnya sudah penuh dengan ketakutan Bu, ada apa? Wedus Irong itu datang ke rumah Astagfirullah Tiba-tiba pintu depan rumah digedor-gedor oleh sesuatu Hingga ibu dan Simba terkejut Bu, bagaimana ini? Tolong bapakmu, aku ingin mengambil kopi di belakang Ibu pun langsung menuju kamar Simba Kakung Sedangkan Simba Uti dirinya langsung berlari menuju dapur Untuk mengambil kopi hitam Agar ditaburkan di hadapan pintu dalam rumah Saat ibu menyaksikan pintu depan Simba Kakung Ia terkejut Karena pintu itu sudah dipenuhi dengan ribuan semut hitam Suara kesakitan dari Simba Kakung yang berada di dalam kamar pun semakin jelas terdengar Tolong, tolong aku Ibu memaksa kedua tangannya untuk membuka pintu kamar Simba Kakung Kedua tangannya Ia paksakan untuk terus membuka pintu Secara perlahan Semut-semut itu mulai berjalan ke arah tangan ibu Lalu kemudian memasuki ke dalam baju Perlahan demi perlahan Semut-semut itu mulai menggigit seluruh bagian tubuh ibu Dimulai dari leher Bagian payudara Hingga bagian yang sangat vital adalah bagian kelamin ibu Pintu pun terbuka Ibu langsung terjatuh karena tidak tahan akan gigitan ribuan semut Yang sudah menggigiti tubuhnya Namun perlahan demi perlahan Semut itu akhirnya keluar kembali dari tubuh ibu Semut-semut itu kini berjalan ke Simba Kakung Yang seluruh wajahnya sudah membengkak Akibat gigitan ribuan semut Pak, Bapak Tolongi aku Wajah Simba Kakung yang sudah membengkak Mulai digigiti semut lagi Untungnya Simba Uti datang tempat waku Ia pun langsung menyiram wajah Simba Kakung Dengan menggunakan air hangat Yang dicampur oleh garam Tiba-tiba Simba Uti tidak tahan lagi Melihat wajah Simba Kakung yang sudah tidak berbekas itu Wajahnya penuh dengan gigitan semut Hingga sulit mengenali lagi wajah dulunya Bapak Teriak ibu sambil berlari ke arah Simba Kakung Bersamaan dengan itu Aku dan Cismoyo terbangun Aku dan Cismoyo langsung memeriksa kamar Simba Kami berdua benar-benar tidak sadar Jika di dalam rumah sudah ada keributan yang sangat besar Saat kami berdua menuju ke kamar Simba Aku dan Cismoyo langsung terkejut Di saat melihat Simba Kakung sudah tidak berdaya lagi Wajahnya sudah membengkak Bersamaan dengan itu Banyak semut-semut yang berada di sekitar kamar Simba Kakung Bajingan kamu Teriak Simba Uti sambil memukuli semut-semut dengan kedua tangannya Simba, ibu Ucapku dengan mulut yang sedikit bergetar Aku perlahan berjalan ke arah Simba Kakung Namun tangan Cismoyo menahan bajuku Agar tidak menuju ke sana Mbak, itu apa? Tiba-tiba ibu dan Simba Uti langsung terpengaruh dengan suara Cismoyo Mereka berdua perlahan langsung mendekati Cismoyo Ada apa nak? Tanya ibu Aku pun langsung menengok ke arah yang sama Seperti apa yang dilihat oleh Cismoyo Namun saat aku melihat ke arah yang sama Tiba-tiba tubuhku langsung terdiam dan tidak bisa bergerak Bu, kudus irang itu Dia ada di sini Berbeda dengan Cismoyo Cismoyo disusul oleh Simba Mereka berdua langsung membuka pintu rumah Dan berusaha untuk menyelamatkan Cismoyo Namun hal yang tidak terduga terjadi Tepat di luar rumah Telah berdiri puluhan demit dengan beraneka macam bentuknya Dimulai dari sosok gendruwo hingga para kroco-krocohnya Dan juga banyak sosok-sosok lain yang sudah menyambut kedatangan Cismoyo Nak pulang jangan kesitu Teriak ibu Aku menyesal karena tidak bisa bergerak sedikitpun Aku merasa menjadi sosok kakak yang sangat gagal Karena telah membiarkan Cismoyo berada di tangan para demit Saat dimana Cismoyo digandeng oleh sosok kudus irang itu Tangan dari sosok kudus irang pun mengarahkan ke arah kedua mata Cismoyo Dengan mudahnya Sosok itu pun mencabut kedua mata Cismoyo Hingga Cismoyo kecil berteriak kesakitan Dan menangis sambil menjerit-jerit Cismoyo Secara perlahan kabut pun mulai menutupi mereka semua Cismoyo pun terjatuh ke dalam tanah Sambil memegangi kedua matanya Yang sudah diambil oleh sosok kudus irang tersebut Ibu dan Simbauti pun langsung berlari ke arah Cismoyo Sewaktu puluhan demit itu menghilang Aku yang masih berada di dalam rumah Akhirnya terjatuh saat mereka semua menghilang Tubuhku langsung melemah seketika Kepalaku merasa seperti ditusuk-tusuk oleh jarum Hingga mencapai puncak pening yang sangat menyakitkan Saat dimana ibu membawa Cismoyo untuk masuk ke dalam rumah Simbauti masih terdiam Sambil memperhatikan satu bayangan manusia Yang berdiri tepat di belakang pepohonan Lalu lambat laun Bayangan itu memudar dan menghilang begitu saja Aku sudah tahu siapa pelakunya Ucap Simbauti Semua benar-benar di luar dugaan Cismoyo yang nantinya akan menjadi penerus Dari lahan lambian gunung Harus kehilangan kedua bola matanya Padahal kedua mata Cismoyo itu benar-benar berguna Untuk menangkal semua serangan santet Yang akan menyerang di sekitar rumahku Berbeda dengan si bakaku Wajahnya sudah benar-benar tidak berbentuk lagi Serangan sewu lemut atau seribu semut Benar-benar telah menghabiskan setiap kulit di wajahnya Dan hanya tersisa sedikit saja Yang masih menempel di sekitaran wajahnya Korban yang telah terkena imbas Dari serangan Demit Werdus Irang itu Benar-benar harus waspada Karena mereka akan terus diikuti oleh Demit tersebut Sampai hari kematiannya tiba Cismoyo juga simbak kakung Benar-benar menjadi target utama dari Demit tersebut Hal ini dikarenakan Keduanya adalah pemegang tahta Dari lahan lambian gunung Yang telah digariskan untuk diturunkan Bauti segera memberikan peringatan kepada keluarga lainnya Untuk tetap menjaga satu sama lain Hal ini ditunjukkan Pelaku sendiri masih merupakan orang sendiri Yang artinya pelaku bisa menyerang kapan saja Dan sesuka hatinya Selain itu juga Ada sebuah aturan yang mengitari Bagi seluruh pewaris lambian gunung Hal itu adalah Semua yang berkaitan dengan Demit Werdus Irang Mereka semua telah digariskan kematian Yang telah ditetapkan Kejadian malam tadi Benar-benar telah membuat Ibu dan juga si Bauti merasa terpukul Bagian wajah dari simbak kakung Benar-benar sudah rusak Dan tidak bisa diselamatkan kembali Begitu juga dengan kedua mata Cismoyo Yang benar-benar telah menghilang Entah mengapa secepat itu Penyerangan yang telah dijalankan Padahal Purnama masih beberapa hari lagi Akan tetapi Serangan tersebut benar-benar telah menjadikan Simbauti Kehilangan arah untuk melakukan sesuatu Namun dibalik itu semua Simbauti telah menyiapkan beberapa hal Rencana terkait Untuk mengetahui siapa pelakunya Beliau telah siap untuk menghadapi Purnama Dan beberapa serangan berikutnya Yang berkaitan dengan lambian gunung Namun Ada sesuatu yang belum Simbauti beritahu Terkait dengan pewaris dari lambian gunung Ternyata Simbauti benar-benar akan mempersiapkan pewaris itu Kepadaku Ndok Kamu siapkan Tanya Simbauti Kenapa mbah Tanyaku Kamu akan dijadikan pewaris selanjutnya Jelas Simba Pewaris selanjutnya Tanyaku Benar Kamu akan menjadi pewaris selanjutnya Jelas Simba dengan tatapan yang benar-benar tajam Aku tidak tahu Apa yang harus aku lakukan Jika memang benar-benar Akan dijadikan sebagai seorang pewaris selanjutnya Dari lahan lambian gunung Mbah Kenapa Aku harus menjadi pewaris selanjutnya Lalu bagaimana dengan nasib Cismoyo dan Simba Kakung Apakah mereka berdua bisa diselamatkan Simba Uti tidak bisa berkata apapun terkait hal itu Dia juga tidak bisa menjanjikan Apapun yang terjadi saat ini Simba Uti hanya menginginkan kepada aku Untuk menjadi pewaris selanjutnya Dari pemegang lambian gunung Untuk sekarang Kita fokus untuk merawat Cismoyo dan Simba Kakung Lalu kita akan meminta bantuan Kepada keluarga lainnya Yang masih terkait dalam lahan lambian gunung Ternyata Simba Uti tidak memberitahu Bahwa ada seseorang lagi Dari keluarganya Yang ternyata masih terkait Dalam lahan lambian gunung Dalam artian Orang tersebut masih memiliki hubungan Dengan para pewaris Dan apa-apa saja yang berkaitan Dengan lambian gunung Akan tetapi Simba Uti tidak bisa menjamin Orang tersebut Hal ini dikarenakan Semenjak kematian Pak Handoyo Orang tersebut tidak ingin lagi Berurusan dengan lambian gunung Dia takut dengan dampak Dan akibat yang harus diemban Jika benar-benar masih berhubungan Dengan lambian gunung Aku coba untuk bertanya Kepada Simba Uti Terkait siapa salah satu keluarganya Yang masih berkaitan dengan lambian gunung Jika orang tersebut adalah Mas Paijo Mungkin Simba Uti telah menjemburkan Semua keluarganya Kedalam neraka yang sama Namun aku yakin Aku sangat yakin Jika orang tersebut adalah Orang yang tidak pernah Aku ketahui sebelumnya Jika memang benar Kemungkinan besar orang tersebut Juga memiliki keilmuan yang sama Dengan Simba Uti Dan juga Simba Kaku Pasalnya Orang yang menjaga Lahan lambian gunung Mereka semua tergolong Dalam bagian orang-orang Yang memiliki keilmuan Yang sangat besar Dan juga sakti mandraguna Bah Dari mana orang yang dimaksud? Dia berasal dari desa Sekoro Kidul Desa yang penuh dengan orang-orang yang sakti mandraguna Kampung itu adalah kampung Simba Kakung Bisa dibilang Orang ini masih saudara dengan Simba Kakung Ternyata benar Orang tersebut bukan orang biasa Orang-orang yang berasal dari desa Sekoro Kidul Memang dikenal sebagai orang yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi Hal ini dikarenakan Desa Sekoro Kidul dikenal dengan desa yang sangat tertutup terhadap warga asing Sehingga apapun yang terdapat di kampung tersebut Orang luaran tidak mengetahuinya Desa itu dikenal dengan desa dibalik kabut Ciri-ciri dari orang yang tinggal di kampung tersebut Adalah di bagian daun telinganya sangat pipih Lalu mereka berjalan dengan kedua tangan diarahkan ke bagian belakang Pandangannya tajam ke arah depan Kedua bola matanya mampu melihat orang yang ada di hadapannya Sampai 4.000 hasta Aku mengira apa yang dikatakan oleh Simba Uti Hanyalah dongeng semata Karena tidak mungkin orang biasa mampu melihat dengan jarak yang sangat jauh Terlebih lagi Orang ini adalah orang yang sudah tua Dengan kedua tangannya selalu diletakkan di atas punggung Namun bagaimanapun juga Aku tetap penasaran dengan orang yang dimaksud Bisa saja orang itulah yang akan menjadi penolong bagi Cismoyo Dan juga Simba Kakung sebelum Purnama datang Purnama tinggal beberapa hari lagi Itu artinya serangan selanjutnya akan lebih menyeramkan Jika nantinya serangan itu kembali lagi Aku harap semuanya selamat tanpa ada yang menjadi korban selanjutnya Aku dan ibu hanya bisa mengangguk Hanya tersisa tiga orang dari kami yang masih selamat Walau bagaimanapun juga Aku ataupun ibu dan juga Simba Uti Kami bertiga tidak ingin ada korban lagi selanjutnya Yang kita harapkan Semuanya benar-benar selamat sampai nanti Pewaris dari lambehan gunung benar-benar kembali pulih Dan menjaga lahan tersebut Dari gencaran para dukun yang benar-benar Akan menghabiskan semua para keluar kaku Akhirnya kami pun akan berangkat menuju ke desa tersebut pada sore hari Ibu sengaja ditinggalkan di rumah Karena untuk menjaga cismoyo dan juga Simba kaku Sempat terbesir terasa kekhawatiran Karena ibu ditinggal sendiri di rumah Namun Simba Uti mengatakan Jika di rumah sudah dipagari dengan empat lapisan pagar gaib Jika satu lapis hancur Masih ada tiga lapisan lagi Yang jangka waktunya bisa mencapai tiga hari Sedangkan untuk perjalanan menuju desa Skorokidul Aku dan Simba Uti memerlukan setengah hari perjalanan Alasan Simba Uti sendiri menginginkan Pemberangkatan di sore hari adalah untuk menghindari para dukun Yang berada di sekitaran Yang mencium aura mereka Aura yang dapat dirasakan menjadi kunci utama para dukun Untuk mengenali orang tersebut Teruntuk kali ini Simba menggunakan sebuah juba berwarna hitam Lengkap dengan penutup kepalanya Juba itu sendiri adalah juba yang digunakan Oleh Simba Kakung Sewaktu memasuki kampungnya bersama Simba Uti Juba itu berfungsi untuk menutupi aura mereka Dari gencaran para dukun Dan menjadikan keduanya Terhindar dari serangan yang dilakukan Oleh dukun-dukun yang berada di sekitaran Perjalanan demi perjalanan kami lakukan Hingga akhirnya kami menemukan sebuah bangunan Yang dipercaya sebagai pembatas Antara desa Skorokidul dengan desa kami Mbah abis ini kita akan masuk ke desa Skorokidul Belum abis ini kita akan masuk ke dalam sebuah desa Dengan penduduk yang tidak bisa terlihat Jika kamu melihat seseorang di desa ini Dia bukanlah manusia Melainkan Demit Jelas Simba Uti Nama desanya apa mbah? Kampung Bolo Demit Kampung ini adalah kampung yang menjual transaksi jasa kerjasama Antara manusia dengan para demit Para demit yang berada di sini Mereka akan dipekerjakan dengan para manusia Namun untuk pembayarannya sendiri Manusia harus menyiapkan dua kepala manusia Dengan weton yang sangat berbeda Memang benar Aku sendiri baru paham Jika Simba Uti dan Simba Kakung Termasuk dalam orang-orang sakti yang tertutup Hal ini dikarenakan Mereka semua mampu mengetahui sesuatu yang berada di sekitarnya Aku sendiri tidak tahu apa yang terdapat dari pembatas Antara desa kami dengan desa Skorokidul Namun Simba Uti mengatakan Jika letak desa Skorokidul adalah setelah kampung Bolo Demit Kampung yang berisi ribuan demit tidak kesat mata Ternyata kampung ini adalah kampung yang dipenuhi dengan ribuan para demit Yang sengaja bekerjasama dengan para manusia Hanya untuk kepentingan manusia Di kampung ini para demit akan terlihat kepada orang-orang tertentu saja Jika memang orang tersebut berkeinginan untuk mengadakan transaksi seputar kerjasama Antara dirinya dengan demit Maka para demit akan berjejar rapi Sesuai dengan kekuatan dan kesaktiannya Mas Pahijo sendiri Dia mengambil demit vedus ireng dari kampung ini Tingkatan demit vedus ireng adalah tingkatan yang sangat tinggi Selain digunakan untuk menyantet Demit ini adalah demit yang mampu menawarkan jasa hingga tuntas Jasa tersebut bisa berupa pesukihan Pembebasan lahan Ataupun yang lainnya Jelas Simba Uti Aku hanya mengangguk Sembari berjalan akhirnya kita telah memasuki sebuah tempat yang dipenuhi kabut Tempat ini disebut dengan kampung Bolo Demit Kampung yang benar-benar memiliki aura mistis yang sangat besar Kedua kakiku terasa berat untuk melangkah Seperti rasanya berjalan di dalam air yang harus dipaksa Untuk melangkah selangkah demi selangkah Pandanganku juga sedikit kabur Terkadang aku melihat ada sebuah bayangan yang sedang berdiri Lalu tiba-tiba bayangan tersebut menghilang Lalu aku mendengar seperti ada suara manusia yang menawarkan transaksi Namun tidak lama kemudian Suara tersebut menghilang kembali Benar-benar kampung aneh Aku dan Simba terus berjalan Serta fokus ke arah depan Simba juga telah mengisaratkan kepada aku Untuk tidak perlu terhadap apa yang ada di sekitaran Hal ini ditunjukkan agar perjalananku Lancar tanpa ada suatu yang menghalangi Selain itu jika ada seseorang yang memanggil nama aku Atau nama Simba Uti Kami berdua dilarang untuk menjawab panggilan tersebut Di tengah perjalanan Ada sayup-sayup bayangan yang melintas di dekat pepohonan Bayangan hitam yang mengenakan juba yang sama Ternyata sedang berdiri seperti sedang mengobrol terhadap seseorang Cepat sembunyi Simba Uti menarik lenganku Menuju ke sebuah pepohonan yang tidak jauh dari situ Aku dan Simba Uti mengedap-ngedap sambil memperhatikan seseorang Yang ternyata mengenakan juba yang sama seperti ku Siapa itu mbah? Jangan berisik Dia adalah manusia yang sedang bertransaksi dengan demit Kita tidak boleh diketahui keberadaannya oleh orang tersebut Simba masih memastikan orang tersebut Kedua tangannya dikesek-kesekan satu sama lain Simba seperti membuka satu ilmu kanuragan Yang bertujuan untuk menyembunyikan keberadaan kami berdua Namun, aku seperti mengenal orang tersebut Orang itu terlihat sangat familiar Dan seperti sudah pernah mengunjungi rumahku Mbah, itu Mas Paijo Simba langsung menyumpal mulutku dengan tangan kirinya Sebelum aku tahu, ternyata Simba sudah menyadari akan hal tersebut Sudah kuduga, Mas Paijo adalah pelaku dari penyerangan ini Virasatku tidak pernah salah Simba Uti akhirnya meminta kepada aku untuk menundukan kepala Sembari memperhatikan sekitaran Simba Uti melihat-lihat juga sekelilingnya Yang sudah dipenuhi dengan kabut Ternyata, Mas Paijo sendiri sedang melakukan transaksi Terhadap Demit yang ada di kampung Bolo Demit Transaksi tersebut ternyata dilakukan di hari yang sama Di saat Simba dan aku ingin menuju ke desa Skorokidul Namun, ada sesuatu yang membuatku sempat berpikir aneh Terhadap Mas Paijo Bagaimana ia bisa mendapatkan jubah hitam tersebut? Oke teman-teman, sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!